Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya sahabat Abdul Disroh? Hari ini adalah hari yang sangat spesial bagi saya Karena kenapa hari ini saya sudah mendapatkan Mendapatkan apa itu? Mendapatkan Google Adsense Oke, hari ini hari Rabu tanggal 3 Februari 2020 Hari yang sangat luar biasa Dan terima kasih saya ucapkan Untuk para subscriber Abdul Disroh, semoga kalian sukses selalu Oke, sebelum kita menonton video ini Semoga kita minum dulu dan jangan lupa Subscribe Abdul Disroh Channel Baiklah sahabat Abdul Disroh, sebelum kita melanjutkan video ini Saya akan menceritakan pengalaman saya dari Membangun channel YouTube ini dari 1 subscriber Sampai saat ini 12.000 subscriber Sebelumnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih Untuk saudara Landristan Karena berkat beliulah Channel YouTube ini bisa terbentuk sampai saat ini Dan tak lupa juga saya ucapkan untuk saudara saya Najam Folta dan Kak Vandu Pokoknya semuanya saya ucapkan Terima kasih sebanyak-banyak Tak lupa juga untuk para subscriber Abdul Disroh yang sudah Men-support channel ini Masya Allah Oke next lanjut Disini sedikit saya akan bercerita mengenai Apa namanya Proses Proses Perjuangan Bukan perjuangan sih Apa namanya Proses dah Pengalaman saya Membangun channel YouTube ini Dari 1 subscriber Sampai saat ini sudah 12.000 subscriber Masya Allah Oke pertama-tama yang kita lakukan Yaitu adalah Apa ya Yang pertama adalah Niat Mungkin teman-teman beda-beda niatnya ya Tapi kalau saya Niat saya adalah Untuk Membantu sesama Dalam artian ketika kita Mempunyai banyak Rizki Atau Mempunyai Rizki yang lebih Jadi kita bisa Mengasih Banyak orang Betul gak? Ya Kalau kita kekurangan Ya mungkin Kita bisa sih Membantu lewat Tenaga Lewat support Tapi kalau kita Sedikit Mempunyai lebih materi Kita bisa membangun Ya sambor pesantren Atau membangun Rumah Untuk saudara yang kurang mangku Ya seperti itulah Oke next Yang kedua Yang kita lakukan adalah Tekun Apa itu tekun? Tekun itu adalah Istiqlaba Jadi Buat teman-teman yang baru merintis Terutama dari saya sendiri juga Kata Bang Eril SPI Ketika kita merintis dalam Membangun Channel YouTube itu Seharusnya tiap hari kita upload video Upload terus Upload terus Pastinya bermanfaat Untuk Banyak orang Oke Seperti itu Oke next yang selanjutnya Yaitu Sabar Nah Sabar dalam artian seperti ini Ketika Kita upload video Terus Sedikit nonton Bahkan gak ada nonton sama sekali Ya kita harus sabar Menghadapi Ujian itu Hahaha Oke seperti itu ya Apanya sabar Dan terakhir ini yang paling penting Apa yuk Yang terakhir adalah Ikhlas Nah Ketika kita sudah melakukan yang namanya Apa Niat Tekun sabar Nah kita harus ikhlas Ikhlas menyerahkan Ke Allah SWT Apa yang sudah kita kerjakan Kita ikhlaskan Kita pasrakan Dan tak lupa juga untuk Berdoa Berusaha Kepada Allah SWT Tahan Oke Mungkin Buat teman-teman Ada yang Mau menanyakan Tentang Seputaran Youtube Atau gak Paling penting Fashion Mungkin teman-teman Mau berkerjasama Tentang Fashion Jualan Boleh ya Comment di kolom komentar Di bawah ini Mungkin cukup sekian dari saya Semoga video ini bermanfaat Untuk kita semua Wabilla Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton!